Terakwa telah mengabdi sebagai polisi selama 20 tahun lebih. Selama melaksanakan tugas sebagai polisi, Terakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Terakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan urayan tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan Ketuhan dan Nyanyang Mahasah, memperhatikan ketentuan undang-undang. Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan Terakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan turut, serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49, jumto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer. menjatuhkan pidana terhadap terakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terakwa tetap ditahan. tiga, menjatuhkan pidana denda kepada terakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.I.K. sebesar Rp20 juta subsidi 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 1 sampai dengan nomor 67 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Lima, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntunan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 penuntut umum. sistemdi perintah mengatur adil selamat menikmati selamat menikmati